Ivan Sugianto resmi ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti menyuruh anak SMA sujud dan menggonggong. Ivan dijerat pasal UU Perlindungan Anak dan terancam tiga tahun penjara. Meseki begitu. Ivan Sugianto kini berpeluang untuk tidak dipenjara. Sebab hukumannya di bawah lima tahun tersebut membuka peluang untuk pengusaha klub malam asal Surabaya itu untuk tak mendekam di balik jeruji besi. Kabit Humas Pol Dajatim Kombes Pol Dirmanto menerangkan polisi menjerat Ivan menggunakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 335 ayat 1 Butir 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman pidana maksimal tiga tahun penjara. Katanya, dalam hukum jika ancaman hukumannya di bawah lima tahun maka dimungkinkan tersangka tidak dipenjara. Kuasa hukum keluarga korban Ray von Christabella Eventia juga mengakui mengkhawatirkan hal tersebut. Dari awal prinsipnya kami ada kekhawatiran mengingat korban dan keluarga mengalami intimidasi yang begitu dalam. Katanya. Dia mengatakan keluarga etan siswa SMA Gloria 2 Surabaya mendapat intimidasi mulai dari tanggal 21 Oktober tahun 2024 sampai dengan sebelum Ivan ditangkap. Tidak hanya 21 Oktober tetapi sampai sebelum dilakukan penahanan, katanya. Oleh sebab itulah ia mendesak polisi menyelesaikan proses hukum secara transparan. Hal ini sebaiknya benar dilakukan dengan serius, katanya. Terima kasih telah menonton!